Kita beralih ke informasi lain, mengisi masa kampanye para kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, kian giat menyambangi permukiman warga untuk mendulang suara. Selain menyerap aspirasi, mereka juga menyampaikan sejumlah program kerjanya. Bertempat di sebuah hotel di Jalan Esparman, Jakarta Barat, kami siang calon gubernur Jakarta nomor 1, Ridwan Kamil bertemu komunitas ekonomi kreatif dan UMKM. Usai berdialog dan menyerap aspirasi para pelaku UMKM, Ridwan Kamil mengungkapkan rencananya untuk membuka 1 juta lapangan kerja, serta pemberian insentif biaya hidup selama 3 bulan kepada generasi muda korban pemutusan hubungan kerja. Salon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Kun Wardana, kami siang meresmikan warung independen di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Warung tersebut nantinya akan dijadikan warung digital yang menjadi pusat kreatif komunitas. Tempat di mana warga dapat belajar dan berkumpul dengan memanfaatkan akses internet gratis. Selain itu, pelaku UMKM juga dapat mengembangkan usahanya melalui pasar dengan media daring. Tempat ini juga bisa nanti untuk mereka bisa dibina, bagaimana ini bisa seperti Mbak Asri, memiliki usaha yang baik. Nah, nanti kita kembangkan, mereka juga bisa berusaha di digital. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, kamisi yang menyambangi permukiman di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari sejumlah pedagang yang mengeluhkan penurunan omset pasca pandemi COVID-19, Pramono berencana akan mempercantik tampilan pasar Tanah Abang, serta memberikan layanan transportasi yang memadai bila terpilih sebagai gubernur Jakarta. Memisikan kembali Tanah Abang sebagai pusat grosir terbesar bukan hanya di Jakarta, di Indonesia, tetapi di Asia Tenggara dan memang relatif harganya sangat murah. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah mereka mengharapkan kenyamanan, keamanan, kemudahan.